Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Seiring berjalannya waktu dan dengan perkembangan kota yang semakin maju Banda Aceh sebagai pusat ibu kota dianggap kurang efisien lagi Baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari wilayah Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969 Dimana lokasi awalnya dipilih kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Banda Aceh Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan Kemudian pada tahun 1976 Usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi Dengan memilih lokasi yang lain yaitu di kecamatan Selimu Tepatnya di Janto yang jaraknya sekitar 52 km dari Banda Aceh Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil Dengan ditandai keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 1976 Tentang pemindahan ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 Aceh Besar dari wilayah kota Madia Banda Aceh Mengulang kembali ke belakang pada masa kerajaan Wilayah kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang disebut Aceh Besar Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayu Penyebutan Aceh Rayu yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti kerajaan Aceh Dan juga karena disitulah terletak ibu kota kerajaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam Dan untuk nama Aceh Rayu ada juga yang menamakan dengan sebutan Aceh Lesago atau Aceh Tiga Segi Hal yang lebih menarik Aceh Besar adalah tempat lahirnya pahlawan wanita Aceh Yaitu Cudnya Adin yang berasal dari Lampadang Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Aceh dan ikut melawan Belanda Kemudian hal yang perlu diketahui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda juga terletak di Aceh Besar Tempatnya di Kecamatan Belang Bintang Dan menariknya Bandar Udara ini memiliki peraturan yang berbeda dari Bandar Udara yang ada di daerah lain Yaitu setiap maskapa yang terbang menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Pramugarinya wajib menggunakan hijab Kebijakan ini dikeluarkan oleh Bupati Aceh Besar Dan menyusul kabupaten lain di Aceh ikut dengan kebijakan ini Seperti Bandara Malikus Salih Loksmawe misalnya Sedikit sejarah mengenai Bandara ini Bandara Sultan Iskandar Muda dibangun oleh pemerintah Jepang pada tahun 1943 Saat itu Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 1400 meter dan lebar 30 meter Pada tahun 1953 Bandara Sultan Iskandar Muda yang pada waktu itu bernama Bandara Belang Bintang Dibuka kembali oleh pemerintah Republik Indonesia Untuk tujuan pendaratan pesawat Nama Bandara ini diambil dari nama Sultan Iskandar Muda Seorang Raja dari Aceh Bandara ini dikelola oleh PT Angkasa Pura II Dan Bandara ini digunakan untuk melayani rute domestik dan internasional Bandara ini juga pernah difungsikan sebagai basis pengiriman obat-obatan Sesudah Gempa Bumi Samudera India 2004 Yang hilir mudik dari berbagai wilayah di dunia Kepada para pengungsi yang terisolir di berbagai wilayah yang dihantam tsunami di Aceh Setelah dilanda tsunami pada 26 Desember 2004 Bandara ini telah direnovasi dan memiliki landasan pacu sepanjang 3000 meter Yang mampu menampung pesawat berbadan lebar Pada 9 Oktober 2011 Sebuah Boeing 747-400 berhasil melakukan take-off dan landing Yang membuktikan bahwa bandara ini bisa dijadikan tempat transit Bagi perusahaan penerbangan internasional Yang membanggakan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Mendapatkan predikat bandara terbaik dunia Untuk wisatawan halal Di Dunia Halal Tourism Award 2016 Selanjutnya Sebuah masjid kuno juga terletak di Aceh Besar Yaitu Masjid Tuha Indrapuri Yang berada di Kejamatan Indrapuri, Aceh Besar Mengutip dari rencongpost.com Masjid yang berdiri di atas bekas benteng dan pura ini Merupakan sebuah candi peninggalan kerajaan Hindu Lamuri Tempat pengujaan kerajaan Hindu Pernah jaya di Aceh pada abad ke-12 Pada masa kerajaan Lamuri pernah terlibat perang dengan pasukan bajak laut dari Cina Yang dibenangkan oleh kerajaan Lamuri Atas bantuan Merah Johan, Pangeran dari Lingga atau Gayo, Kerajaan Islam Setelah itu Merah Johan menjadikan kerajaan Lamuri sebagai penganun Islam Dan candi itu pun diubah menjadi masjid, tempat peribadatan umat Islam Lalu kemudian, sekitar tahun 1607-1636 Masihi Sultan Iskandar Muda membangun ulang masjid itu di atas bangunan candi Dan diberi nama Masjid Indrapuri pada 1618 Masihi Cerita selengkapnya bisa Syedara Mutua saksikan di channel ini Kami sudah pernah membuatkan video terpisah terkait masjid ini Hal menarik lainnya adalah sebuah kejadian yang terjadi ketika tsunami melanda Aceh Kejadian ini membuktikan betapa dahsyatnya tsunami pada 2004 silam Sebuah kubah masjid yang mempunyai berat 80 ton Berpindah tempat ke desa Gurah, Pekanbada, Aceh Besar Kubah yang kini dikenal dengan nama Masjid Al-Tsunami ini Dulunya merupakan kubah masjid Yami di desa Lam Tengoh, Pekanbada, Aceh Besar Saat gelombang tsunami menerjang Aceh 2004 lalu Seluruh bangunan masjid rusak dan hanya menyisakan kubah masjid Berdiameter 4x4 meter Kubah itu terbawa arus gelombang Sejauh 2,5 km Dan terdampar di desa Gurah Ulasan selengkapnya mengenai kubah masjid ini Juga sudah kami bahas di video terpisah Link ada di deskripsi Kembali ke pembahasan spesifik Mengenai Aceh Besar Secara geografis, sebagian besar wilayah kabupaten Aceh Besar Berada pada hulu aliran sungai Krong Aceh Kemudian selanjutnya ada hal unik dan terbilang cukup menarik yang ada di Aceh Besar Beberapa waktu lalu, hampir seluruh Aceh digemparkan dengan penemuan medan magnet Di kawasan Bukit Radar, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar Sejak kabar tersebut tersiar luas Banyak pihak atau pengunjung yang datang untuk melihat hal tersebut Bahkan, beberapa dari mereka ada yang melakukan uji coba langsung Di sekitar titik lokasi yang diklaim mengandung magnet berdaya kuat Sampai, ada yang mencoba dengan botol plastik Yang ternyata ikut terkesan seperti ditarik oleh magnet Namun pada akhirnya, mengutip dari unsiah.ac.id Menurut Dr. Nazli Ismail, peneliti geofisika pada Laboratorium Geofisika Dan Ketua Program Studi S2 Ilmu Kebencanaan, Universitas Yakhwala Jika benda-benda lain seperti botol plastik juga dapat bergulir Maka dapat dipastikan bahwa fenomena ini bukan disebabkan oleh tarikan medan magnetik Akan tetapi, lebih kuat oleh adanya tarikan gravitasi bumi Yang terjadi karena adanya perbedaan ketinggian atau daerah turunan Meskipun, seolah-olah terlihat seperti tanjakan Hal ini terjadi karena ilusi optik Terakhir berbicara mengenai tempat wisata yang ada di Aceh Besar Kabupaten ini memiliki banyak objek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi Selain masih natural, beberapa diantaranya juga memiliki medan yang sangat menantang Seperti Isu'um Desa Isu'um Kecematan Masjid Raya, Aceh Besar Yang terletak di kaki gunung meh dengan sumber air panas dari selawah Mempunyai sebuah objek wisata dengan nama yang sama Yaitu Isu'um Isu'um dalam bahasa Indonesia artinya air panas Jarak antara Isu'um dengan kota benda Aceh hanya sekitar 35 km Selanjutnya adalah Lut Sudu Letak Lut Sudu yang berada di Kabupaten Aceh Besar sekira 30 km ke arah barat kota benda Aceh Daerah ini seperti daerah Aceh Besar lainnya menyimpan potensi alam yang indah untuk wisata pantai Dan juga disana terdapat dermaga kayu yang menuju ke pantai Dermaga kayu ini memang sengaja disediakan untuk menikmati senja di bawahnya Kemudian, Mata I juga bisa menjadi objek wisata favorit Lokasinya terletak di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar Mata I dalam bahasa Indonesia yang artinya sumber mata air Airnya berasal dari alam Di tempat pemandian yang dibuka untuk umum ini Terdapat dua kolam pemandian yang kedalaman airnya berbeda Yang satu dangkal dan yang satu lagi dalam Nah, secara mutua, sekian pembahasan kita mengenai Aceh Besar Komen di bawah, kebupaten mana yang akan kita bahas minggu depan Dan juga, bagi Anda yang ingin menceritakan sejarah di kabupaten lainnya yang Anda tahu Bisa kirim pesan Anda kepada kami di Instagram Atau email kami pada kontak yang ada di deskripsi di bawah Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati